Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang agar terus berinovasi. Kota Tanjung Pinang memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, khususnya pada subsektor seni pertunjukan, kuliner, kria, serta film, animasi, dan video yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku aircraft. Namun demikian diperlukan kreatifitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif dalam menjangkau pasar yang lebih luas, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Menteri Parekraf Sandiaga Salahudin Uno didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengikuti workshop peningkatan inovasi dan kebirausahaan Kabupaten Kota Kata Kreatif Indonesia di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut merupakan lokasi ke-13 dari rangkaian program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia tahun 2024. Bahwa Kepri ini ganda terdepan untuk wisatawan kebirausahaan negara kita. Saya punya PR di urusan VOE, udah saya tonggongin bicara sama Bu Menteri Keluarai, Pak Menteri Keluarai, Pak Menteri Keluarai, bolak-balik, bolak-balik, kan dua minggu lalu direvisi lagi. Karena tadinya kan kita minta 15 dolar. Ini ada kemungkinan terbuka, tidak mau mendahului, tapi ada kemungkinan untuk 20 wisatawan terapas bisa diberikan lepas bisa kunjungan. Ada kemungkinan. Pak Menteri antusias selalu datang ke Kepri ya, mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di sini. Dan kita tentu menyambut baik itu. Makanya kita juga melakukan program-program untuk mendukung percepatan UMKM agar tetap eksis dan bisa naik kelas. Bagi dalam bentuk bantuan permodalan tanpa bunga, kemudian juga bantuan sertifikasi halal dan hakka dan beberapa yang lain secara gratis kita berikan bertahap kepada pelaku UMKM. Dengan terlaksananya workshop kata kreatif di kota Tanjung Pinang, diharapkan para pelaku usaha ekonomi kreatif dapat meningkatkan kapasitas yang telah dimiliki. Sehingga dapat berdaya saing dan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Tim Liputan TV Rike Pri melaporkan.